Proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa Erlina, mantan Direktur Bank BPR Agradana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana perbankan, penggelapan dan penipuan masih bergulir di pengadilan negeri Batam. Dalam perkara ini, terkesan ada kejanggalan karena hingga saat ini Jaksa Penuntut Umum masih belum bisa menghadirkan Bambang Herianto, pelapor yang membuat Erlina, mantan Direktur Utama BPR Agradana harus duduk di kursi pesakitan pengadilan negeri Batam. Ketidakhadiran saksi pelapor yang pernah menjabat sebagai Direktur Marketing BPR Agradana ke persidangan menjadi pertanyaan besar penasihat hukum Terdakwa, Manuel P. Tampu Bolon, demikian juga Majelis Hakim Mengapul Manalu bersama Jasal dan Rosa. Pasalnya sejumlah saksi dari pihak bank BPR Agradana dan pihak bank lain sudah diperiksa sedangkan orang yang menuduh Terdakwa melakukan pidana perbankan, penggelapan dan penipuan belum juga memberikan kesaksian kepada Majelis Hakim. Menyikapi hal ini, Hakim Mengapul Manalu selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Erlina memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Ros Marlina Sembiring dan Samso Sitinjak untuk menghadirkan saksi pelapor tersebut. Ada upaya paksa, artinya gini, gara-gara laporan dia ini terdakwa itu ya, nah itu itu apanya logikanya ya, masa pelapor tidak jadi saksi, bisa seperti itu. Nah, kalau, tapi mudah-mudahanlah ada dan langsung diimita petugas ya, membawa ke sini, kemudian kalau tidak ada, itu ada surat keterangan dari lurah setempat, dari teori bawahnya tidak ada, ya. Nah, itu alternatif. Jangan seperti ini, ini panggilah, tidak ada pendukiannya ya. Sementara itu, saksi Yusli, Kepala Pelayanan Bank BCA Cabang Batam, hanya menjelaskan bahwa ada penyeteran uang pada 1 Oktober 2015 ke rekening nasabah atas nama Bank BPR Agradana di Bank BCA sebanyak 257 juta. Penyeteran itu dilakukan Erlina menggunakan pihak atau orang lain dengan memberikan surat kuasa. Di situ ada gantel 1 Oktober 2015, ada setoran kunai, maksudnya akan berapa? Ada Agradana. Berapa lagi itu? 257, 793,66. Selain itu, dalam proses persidangan saksi, Riyadi selaku kabak operasional Bank Nobu Cabang Batam mengakui memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian tanpa adanya surat izin tertulis dari Bank Indonesia. Di mana dalam kesaksiannya sesuai BAP, ia membeberkan data tabungan nasabahnya. Dalam hal ini, tabungan terdakwa Erlina dan Bank BPR Agradana yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis kembali menunda persidangan dan akan kembali digelar pada Selasa 9 Oktober 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan 2 orang saksi fakta dan 1 saksi ahli. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.